Tema 7 subtema 3 pembelajaran 6 Ayo mengamati Cermati gambar berikut dengan seksama Ibu dan Dayu senang berkebun Mereka menanam sayuran dalam pot Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi Ada pot yang disusun berjajar di atas rak Ada juga pot yang digantung Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran Sayuran tumbuh subur dan hijau Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun Perhatikan kembali bacaan tersebut Apa saja yang dilakukan Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayur? Yang dilakukan Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayur adalah Menyiram tanaman setiap hari Meletakkan pada media pot dan memberi pupuk Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah Yaitu ada pot yang disusun berjajar di atas rak Dan ada juga pot yang digantung Ayo berlatih Perhatikan kembali lengkungan di sekitar rumahmu Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Iya Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu Buat laporan hasil kerjamu pada tempat berikut Menurut yang saya amati di lengkungan sekitar rumah Untuk tanaman sudah tertata dengan rapi Dan semua tanaman diberi pot Ada yang diletakkan di lantai, di rak, di gantung Serta diletakkan di halaman rumah masing-masing Tanaman yang ditata akan menambah keindahan Apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Iya, dapat Ayo mencoba Cobalah berlatih mempraktekkan cara merawat tanaman Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar Ikuti sesuai contoh Pandai sekali dayu menata tanaman itu Tanaman terlihat lebih indah dan rapi Pandai sekali paman menanam padi di sawah Amparan padi indah sekali seperti permadani Caca rajin sekali membersihkan kolam Bunga teratainya indah dan segar sekali Nia pandai sekali merangkai bunga Bunga di fasenya indah sekali dipandang mata Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan Namun, tidak semua orang dapat menenam bunga Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti Berapa tangkai bunga milik Dayu? Bunga milik Siti ada 43 tangkai Dan bunga milik Dayu adalah 43 ditambah 2 Jadi bunga Dayu adalah 45 tangkai Ayo berlatih Selesaikan soal-soal di bawah ini Pedagang A memiliki 52 buah pepaya Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Buah pepaya A ada 52 buah pepaya B 52 ditambah 7 sama dengan 59 Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak dari Lani Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Lani memiliki 25 tangkai bunga Dan Dayu 25 tangkai ditambah 24 tangkai Jadi 49 Dayu memiliki 49 tangkai bunga Keranjang merah memiliki 21 buah jeruk Keranjang biru memiliki 22 buah jeruk lebih banyak dari keranjang merah Berapa banyak buah jeruk yang dapat ditampung keranjang biru? Keranjang merah ada 61 di keranjang biru Ada 61 ditambah 22 Sama dengan 83 Jadi di keranjang biru ada 83 buah jeruk Udin memiliki 33 buah permen Benny memiliki permen 13 buah lebih banyak dari Udin Berapa banyak permen yang dimiliki Benny? Udin memiliki 33 permen Dan Benny memiliki 33 ditambah 13 Yaitu 46 Jadi jumlah permen Benny ada 46 permen Edo memiliki 51 butir kelereng Benny memiliki 37 buah lebih banyak daripada Edo Berapa banyak kelereng yang dimiliki Benny? Edo memiliki 51 kelereng Dan Benny memiliki 51 ditambah 37 kelereng menjadi 88 kelereng Sekarang cobalah membuat soal matematika seperti contoh di atas Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan tersebut Sisi memiliki 23 buah mangga Lani memiliki 30 buah mangga lebih banyak dari Sisi Berapa buah mangga yang dimiliki Lani? Nah demikian tadi jawaban dari tema 7 Tema 3 pembelajaran 6 Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.